Intro Hai retigen apa kabar ketemu lagi bersama saya Andi Sama saya Desma Nah sekarang kita sudah berada di rumah tipe Victoria ya tipe 6972 Ya sekarang kita review bagian depannya gimana Kak Desma Ini bagian depannya ya Udah siap belum? Siap dong Siap banget ya Ayo kita naik aja yuk langsung Nah ini kita adalah carport untuk rumah tipe 6972 Gimana Kak Desma? Ini carportnya untuk berapa mobil ya? Ini bisa satu mobil, dua mobil tapi mepet sih Cuman satu mobil plus Moge bisa nih Oh bisa ya Jadi kalau misalkan retigen punya Moge Ini dapet banget ya diparkir disini pas Bener gak Kak Desma? Tuh Ini carportnya juga udah oke ya Udah oke ya Dan lantainya udah oke ya Dan udah oke juga ya Ini juga kanopinya oke Kanopinya oke ya? Oke banget Oke banget Dan Mulai lihat isi dalamnya? Yih kenapa sih harus buru-buru terus ya Oh buru-buru Kayaknya pengennya buru-buru terus ya Kalo tuh kayak bubangun Oke bubangun ya Gimana sih? Jadi depannya udah puas nih? Rumah sebesar ini tampilannya juga cantik Gimana dengan isi dalamnya gitu ya Oh iya iya Jadi di depan udah puas? Udah puas Jadi sekarang kita langsung aja ke dalam ya Ayo let's go Nah ini kita sebelum masuk dalam Pastinya kita harus pakai smart door lock Oh gitu Buat keamanan ya Iya dong ya Jadi kalo misalkan pakai smart door lock itu simple Gak perlu pakai kunci ganda Oh gitu Ya langsung aja di taut password ya Sudah aman sekali ya? Iya Sudah buka Nah Sini masuk 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 Nah ini ruangan utamanya gimana nih Lega banget ya Lega kan? Bagus sekali dan komplit ya Komplit ya Ini kamar mandinya ada berapa ya mas ya? Kamar mandinya kita punya dua Oh dua juga Di bawah satu Di atas juga satu Oh di atas juga ada Tapi mendingan kita lihat kamar di bawah dulu Oh boleh Langsung aja kita lihat kamar di bawah Yuk Nah ini kamar di bawahnya nih kakak Desma Ya jadi disini ini bisa buat kamar anak ataupun kamar tamu Jadi bisa juga di area jadi tamu ya? Betul Dan ini apa ya mas ya? Nah pasti bingung kan? Oh iya Kok kamar gak ada tempat tidur tuh ya? Kok kamar gak ada tempat tidur? Ini yang spesial nih kakak Desma Jadi ini sebenarnya tempat tidur Nah Oh gitu Oh iya ampun Jadi kalo misalkan anak atau tamu mau tidur nih tinggal dibuka aja kak Desma Jadi ruangnya juga semakin lega gitu ya? Bener Jadi kalo siang bisa ditutup Bisa difungsikan bisa ruat ruang belajar Oh jadi multifungsi Iya bisa ruang belajar ataupun bisa ruang tamu Bagus banget ya Sekarang kita langsung lihat dapur yuk Oke Kita lihat dapur Nah ini dapurnya kita udah didalem kakak Desma Jadi gak perlu kakak Desma tuh kalo misalkan beli rumah Itu pernah dong ditutup-tutup di dapur belakang ya kan? Pasti udah beli harus tutup belakang lagi bener gak? Betul Nah kalo ini beli udah langsung udah pake Tinggal pake ya? Tinggal bawa barang-barang aja langsung pake Kayak gini Iya kan? Oke gak? Oke banget Ini juga beli rumah ini langsung dibikin seperti ini ya? Langsung dibikin seperti ini betul Nah ini satu lagi yang spesial kakak Desma Ini dibelakang kita punya ada yang taman Oh ada tamannya, wah luas ya Backyard ya Oh backyardnya Ya kita punya backyard yang lumayan oke lah ya Buat sirkulasi udara supaya sirkulasi udaranya bagus, bener gak? Ya betul juga sih Sekarang gimana kalo kita langsung ke atas? Ayo boleh Ke atas aja Mau liat kamar mandi di bawah? Boleh Penasaran? Penasaran? Masuk dong kalau penasaran Nah suratat Oh lega juga ya Gimana? Lagi sekali kamar mandi di dalam Bisa mandi-mandi cantik? Oh iya bisa mandi-mandi cantik Bisa mandi-mandi cantik dong disitu ya Seperti ini sudah ada toilet duduknya juga ya? Sudah ada Jadi ini bisa buat tamu, bisa buat orang tua juga kalo misalkan gak bisa naik ke atas ya Oh gitu ya Nah sekarang kita langsung aja naik ke atas, ayo come on Nah ini Kakak Desma kita ke atas sekarang ya Ini apa ya? Yang di sebelah ini apa ya Mas Andi? Ini kita ada hidden balkon namanya Oh ada hidden balkon Ini hidden balkon kita Ini seperti ini Kakak Desma Jadi selain tadi backyard yang di bawah Selain backyard di bawah? Kita juga punya hidden balkon cantik Oh luang bersantai di atas ya? Betul bisa ngopi-ngopi cantik Oh iya bener Bisa breakfast disini ya Bisa breakfast disini bener gak sih? Sambil ke pandang matahari Hmm ala-ala hotel bener gak sih? Oh bener ya sesaranya bener-bener seperti hotel Jadi kalo punya rumah disini itu Serasa nginep di hotel setiap hari Oh iya Ya luar biasa Nah ini kita juga ada punya kamar utama yang Bagus banget nih Kak Desma Wah ya ini bagus sekali interiornya Bagus banget interiornya kan Nah jadi kalo Kak Desma kalo punya rumah kayak gini Harus dibikin interior kayak gini bener gak? Bener-bener jadi modern sekali ya Iya supaya berasa nginep di hotel setiap hari Oh silingnya juga tinggi Silingnya juga tinggi Jadi terasa lega ya Betul sekali Dan juga terasa sucuk Bener banget Kak Desma Mau liat kamar anak? Boleh Boleh kita ke kamar anak Ayo Nah ini kamar anak nih Lucu banget kamar anaknya Kak Desma Jadi kalo Kak Desma punya anak tiga bisa dibawa satu yang besar Yang kecil-kecil taruh disini dua mereka udah senang Ini apa nih? Ini tempat tidur juga Oh tempat tidur juga Sama kayak tadi di bawah Oh sama kayak tadi di bawah Jadi ruangannya bisa untuk dua tiga anak ya Dua tiga anak betul sekali Kak Desma Oh iya bener-bener bagus juga nanti idenya seperti ini ya Dibikin mezzani Betul sekali ya Jadi retizen kalo misalkan punya rumah atau punya kamar yang sedikit tibatnya anak yang banyak bisa di desain seperti ini kamar ya retizen Oke Jadi idenya bagus ya Kak Desma satu lagi tadi kan udah saya dibilang di bawah kita punya dua kamar mandi Tadi kita udah liat di bawah Dibawah sudah liat Sekarang kita liat yang di atas juga Ayo Ayo Wah ini lebih lega ya kamar mandinya Lebih lega bener gak? Lebih lega sekali Nah ini bisa lebih lama lagi mandinya daripada yang tadi ya Lebih lama lagi nih kamar rambutnya nih Kalo tadi satu jam disini bisa dua jam ya Dua jam Ini juga ada toilet duduk sama hospitalnya kalo di atas ya Iya pasti dong Iya pasti Dan kita juga ada full granit ya Untuk dindingnya Oh iya Jadi pokoknya kita di desain senyaman mungkin Iya bener bener nyaman Gimana Kak Desma kira2 puas dengan rumah ini? Puas banget Puas banget ya Dan ini bener-bener tipe yang kita cari Betul sekali Nah jadi gimana Kak Desma? Kira2 puas belum nih sama rumah ini? Oh iya Puas sih tapi sebentar Aku boleh penasaran ya Soalnya aku penasaran Aksesnya sama fasilitasnya gimana ya untuk datang kesini? Wah kalo itu sih kita langsung ngobrol di bawah aja Oh gitu kita ngobrol di bawah dulu ya Tadi kan livingnya enak banget tuh buat ngobrol Ya udah kita ke bawah ya Ayo Ayo Reti Jen ikutin kita terus ya Nah enaknya kita ngobrol di bawah aja ya Oh gitu ya boleh kita lanjut ngobrol di bawah ya Silahkan duduk Nah yang tadi Silahkan duduk Fasilitas kesini asesnya gimana ya Mas Andi ya? Nah untuk fasilitas Kita disini kebetulan kita ada yang namanya kolam renang Oh kolam renang Khusus penghuni cluster ya? Khusus private pool ini khusus penghuni cluster ya Selain itu juga kita punya playground Yang dimana kalo Kak Desma ini punya anak-anak gak usah main jauh-jauh Oh iya bener juga sih Tapi di dalam cluster sudah lengkap sekali permainannya Oh iya bener juga sih Semuanya tersedia lengkap ya Kak Semuanya tersedia lengkap di cluster kaskada ini ya Nah jadi kalo dan untuk akses Dan untuk akses kita sangat strategis Kak Desma Karena kita dekat dengan Sentul Kota Bogor Bogor Antasari BSD Dan juga Serpong Oh iya berarti semua akses tol bisa terjangkau ya? Semua akses tol kita langsung terhubung ya Terhubung untuk ke daerah-daerah Ke daerah sini Betul sekali Jadi gimana ya kita ambil disini dong? Pasti Pasti ambil disini ya Retigen juga harus ambil disini oke?